Presiden Jokowi Dodo menyebut menantunya Bobi Nasution mulai tertarik dengan dunia politik. Bobi memang tidak asing dengan dunia politik. Kedua pamannya, Doli Sinomba Siregar dan Hari Lontung Siregar, merupakan politisi senior di Partai Golkar dan Hanura. Presiden Jokowi Dodo memiliki feeling politik ketimbang dua putranya, Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangharap yang lebih memilih terjun ke dunia bisnis. Sementara itu putri Presiden Jokowi, Kahyang Ayu, saat ini sibuk merawat anak pertamanya, sedah Mirah Nasution. Jokowi beranggapan, Bobi sudah mulai bicara soal dinamika politik dibandingkan dengan Gibran dan Kaisang yang dianggap belum memiliki potensi untuk terjun ke dunia politik. Gibran ini belum. Feeling politiknya kok belum. Masih senang 100% di dunia usaha. Feeling politiknya belum. Belum. Kelihatannya belum pengen masuk. Kaisang apalagi. Masih seneng-senengnya buka sini, buka sini, buka sini. Yang saya lihat malah feeling politik sudah mulai masuk tuh, Bobi. Dikit-dikit sudah gitu. Saya lihat tuh, lebih ada apanya ada, ada keinginan gitu. Sudah ada keinginan, bicara politik juga sudah, sudah ada gitu. Yang lain belum. Bobi memang memiliki potensi untuk terjun ke dunia politik. Di lingkungan keluarga, dua pamannya termasuk politisi senior di Partai Golkar dan Hanura. Doli Sinomba Siregar. Paman menantu Presiden Jokowi ini adalah kader Golkar yang kini menjabat sebagai anggota DPRD Sumatera Utara. Namanya juga sempat disebut-sebut sebagai kandidat calon wakil gubernur pada Pilkada Sumut 2018. Selain Doli, Sekjen Partai Hanura Hari Lantung Siregar juga merupakan paman dari Bobi. Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabta Odang menunjuk hari sebagai sekjen baru pengganti Sari Budin Suding yang dipecat. Hari juga didaulat sebagai wakil ketua tim kampanye nasional Jokowi Dodo dan Makrup Amin. Lantas apakah Bobi Nostion akan mengikuti jejak bertuanya, Presiden Jokowi Dodo?